Kita ke informasi pertama, pemirsa sebanyak tiga bangunan toko di Sampit, Kalimantan Tengah, Kamis Malam Ludes terbakar. Dalam peristiwa ini, dua orang pemilik toko mengalami luka bakar serius akibat tersambar api. Kebakaran melanda tiga bangunan di Jalan Panglima Sudirman, Sampit, Kalimantan Tengah. Api muncul pertama kali dari sebuah toko sembako yang juga menjual bensin eceran. Api kemudian membesar hingga menjalar kedua bangunan lainnya. Sebuah bengkel serta toko lainnya yang berada di samping toko sembako. Menurut petugas Damkar Pemkap Kota Waringin Timur, peristiwa kebakaran berawal saat pemilik toko bersama seorang anak lelakinya tengah mengisi minyak bensin kejerigen eceran. Tiba-tiba, pompa minyak mengeluarkan api dan langsung menyambar minyak bensin hingga api membesar. Ada menyalakan, mengisi bensin, ada bensin kalau tidak salah. Dan di belakang ini yang menjadi yang pertama kali untuk kebakarannya. Kemudian tadi kalau tidak salah juga ada korban, buka bakar, ada dua orang. Pemilik toko beserta anak yang mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke RSUD, Dr. Murdian Sampit. Peristiwa kebakaran ini ditangani aparat polres Kota Waringin Timur, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One, mengabarkan.